Oke guys, kembali lagi bersama saya di channel Demos Pada kesempatan kali ini, saya akan memperbaiki mesin sikat galon ya Mesin sikat galonnya ini mengalami kerusakan total, jadi tidak bisa dipakai Nah, disini saya akan mengganti alat-alat semuanya ya Nah, kita akan lihat bagaimana cara dan proses dalam memperbaiki mesin sikat galon Galon di bagian dalam mesinnya ini, saya taruh kupingan untuk mengikat dinamu yang akan berputar ya Jadi kita akan ikat biar dinamunya ini kuat, tidak goyang ya Kemudian nanti setelah dinamu sudah dipasang, kita akan pasangkan kapasitor juga ya Setelah nanti dipasangkan, kapasitornya ini terakhir aja kita masang Sekarang saya akan memasang untuk sikatnya terlebih dahulu ya Nah, sikatnya disini sudah saya rakit Untuk cara merakit sikatnya ini, nanti teman-teman bisa kunjungi link yang ada di deskripsi ya Nah, pada bagian bawah sikat galonnya ini, kita pasangkan baut untuk mengikat ke dinamu Agar dia kuat ya, jadi ketika dinamu berputar nanti dia tidak longgar atau goyang-goyang Nah, disini teman-teman bisa perhatikan, itu ada pangkalan dinamunya ya Nah, disitu nanti kita masukkan, kemudian kita kencangkan bautnya Untuk mengunci agar dia tidak goyang ketika dia berputar Dan putarannya pun tidak miring ya Saya akan kencangkan dulu untuk baut pengikat antara sikat galon ke dinamunya Nah, setelah disini bautnya sudah dikencangkan Saya masukkan terlebih dahulu Nah, disini kita akan masukkan Nah, setelah sudah dimasukkan, disini dinamunya akan saya ikat ya Ke kupingan pada bagian bodi mesin sikat galon Agar nanti ketika dia berputar, dinamunya ini tidak goyang Kemudian saya akan menambahkan pegangan di bagian bawah Dan di bagian bodi akan saya klam ya Jadi, proses pengeklaman ini ada 4 Di bagian samping kiri kanan, bagian bawah, dan di bagian bodi Nah, disini saya menggunakan klamnya ini dari bajaringan yang saya potong ya Nah, disini kita akan bautkan Di bagian kedudukan dinamu ya Nah, disini saya akan melakukan proses pemasangan baut terlebih dahulu Oke, setelah proses pemasangan baut dan dinamu sudah selesai Sekarang saatnya untuk memasang saklar untuk on-off mesin sikat galon Dan sekarang kita akan instalasi ya Untuk pemasangan-pemasangan dari saklar Kemudian kapasitor dan kabel stop kontaknya Nah, disini kita akan lakukan instalasi Pesangan instalasi sikat galon ini Teman-teman bisa perhatikan disini ada kapasitor Ada saklar on-off, ada kabel stop kontak Dan ada kabel dari dinamu Nah, disini kita akan sambungkan terlebih dahulu untuk Kabel kapasitor ke Mesin sikat galon ya Nah, jadi ini kita sambungkan Teman-teman bisa perhatikan Kabel pada dinamu dan kapasitor sudah saya sambung Kemudian disini untuk kabel yang kapasitor Yang satunya lagi Kita akan sambungkan ke kabel warna merah Nah, disini teman-teman bisa perhatikan Saya sambungkan ke kabel warna merah Kemudian selanjutnya Kabel yang masih tersisa satu dari dinamu Kita sambungkan ke kabel stop kontak Atau kabel staker ya Nah, disini saya sambungkan terlebih dahulu Nah, setelah sudah disambungkan Disini kita akan isolasi ya Teman-teman jangan lupa untuk isolasi Agar kabelnya nanti tidak konslet ya Nah, setelah sudah diisolasi Disini saya akan isolasi juga Untuk kabel yang dari kapasitor ya Kita akan isolasi Terima kasih Nah, selanjutnya disini Nah, selanjutnya disini Masih tersisa kabel Yang dari kapasitor yang warna merah ya Nah, teman-teman bisa perhatikan disini Kabel dari kapasitor yang warna merah Itu tidak usah diisolasi Karena nanti akan kita pasangkan Ke saklar on-off Untuk Menghidupkan dan mematikan Mesin sikat galon Nah, teman-teman bisa perhatikan Nah, disitu kita akan pasangkan Ada terdapat kabel listrik Satu Kemudian kabel dari kapasitor yang warna merah Jadi, untuk pemasangan pada saklar Itu kita pasang di bagian tengah Yang bagian tengah itu kita pasangkan Yang arus listrik Dari kabel saklar Atau staker ya Dari kabel staker kita akan pasangkan Nah, disini kita akan perdekat ya Agar lebih jelas Nah, teman-teman bisa perhatikan Untuk kabel yang dari PLN di tengah Kemudian kabel yang dari Dinamo Atau dari kapasitor Itu kita pasangkan di bagian samping Nah, jadi disini pada kaki kapasitor ini Dia mempunyai tiga kaki ya Karena saklarnya ini Proses pemakaiannya itu Dia bisa dipakai dengan mode On Off Dan On Nah, makanya dia mempunyai Tiga kaki Jadi, kaki yang di tengah itu Kaki off Karena kita harus mematikan Jalur listrik Agar mesin sikat galonnya mati Maka kita akan pasangkan Kabel yang dari listrik Ketengah Jadi, nanti ketika kita off-kan Listriknya tidak mengalir ke Kapasitor Dinamo Oke, semoga sampai disini Teman-teman bisa memahami Tentang Cara instalasi Atau merakit mesin sikat galon ya Setelah semuanya sudah terpasang Disini saya akan solder ya Agar Lebih kuat sedikit Untuk kabelnya Nah, disini saya melakukan penyoldaran Setelah kabelnya sudah saya solder Disini saya akan Tambahkan lem kaca Agar nanti ketika selesai Pemasangan Dan ketika kita menggunakan Dia aman ya Jadi, ada pembatas Atau Hambatan Ketika dia Konslet Dia tidak bisa ya Karena kita Antisipasi Menggunakan lem kaca Nah, setelah selesai Melakukan proses Perbaikan Atau merakit ulang Mesin sikat galon ini Disini saya akan melakukan Uji coba ya Nah, disini teman-teman bisa perhatikan Nah, ketika saya menghidupkan Saklar on off-nya Teman-teman bisa perhatikan Dia berputar ya Nah, jadi seperti itu Cara untuk merakit Mesin sikat galon ya Dari 0 sampai selesai Semoga Dengan adanya video ini Teman-teman bisa Memperbaiki Mesin sikat galon Yang rusak ya Jika video ini bermanfaat Bagi teman-teman Mohon bantuannya Untuk mendukung channel The Emos Dengan cara Like, comment, share, dan subscribe Terima kasih